yo teman-teman semua balik lagi bareng gua Flick alias boni nah di video kali ini berhubung kita udah reset season jadi waktunya kita itu untuk menggunakan ya pushliga pakai car-car yang outdated nah jadi di season ini gua bakal coba double CP9 yaitu kaku dan Rob Lucci untuk itunya bagaimana buildnya kita langsung lihat aja untuk supportnya itu 15.7 untuk merah dan 145.5 untuk hijau dengan tag yang aktif runner paramesia captain dan New World untuk kakunya sendiri itu gua udah buka 19 panel dari 52 medalnya itu gua pakai medal skill 1 yaitu si siapa ini namanya Morosuke Raizo dan Shinobu dengan isiannya HP dan defense jadi buat supaya sih kakunya agak sedikit tebel ya untuk skill satunya nih save save itu sih soru itu ya jadi dia kayak teleport ke depan langsung cepet gitu itu buat ngambil flag C ini cepet ya cooldown cuma 20 detik untuk skill 2 nya adalah nose pistol nose pistol itu Shigan bukan ya gua lupa kayaknya Shigan deh ini long range area attack with chance to stun jadi dia ngasih efek stun itu 100% efek stun selama 5 detik dan damagenya itu 730 cukup gede sih damagenya ya cooldownnya 28 detik ya cepet lah untuk skill seperti ini untuk trade-nya ketika kita diserang oleh lawan 100% chance untuk nge-reduce cooldown dari skill 2 sebanyak 5% yang menurut gua pribadi sih itu percuma banget kenapa karena kaku ini enggak tebel dia bukan defender jadi kalau misalnya dia diserang terus bukannya skillnya yang dapat cooldown tapi yang ada dia mati duluan gitu itu sebelum skillnya balik untuk trade satunya kalau misalnya kita nge-cap treasure itu nge-reduce cooldown dari skill 2 sebanyak 30% yang which is itu menurut gua seharusnya skill 1 yang dikurangin 30% bukan skill 2 karena kaku itu bakal revolve around skill 1 ya kalau misalnya allies kita temen kita itu tidak ada di area bendera kita kalau misalnya kita cabut bendera itu kita bakal ningkatin tracer gauge jadi 75% hampir 75% lah more or less nah jadi kalau misalnya kita main sama kaku dan kaku itu lagi cabut bendera kita jangan bantuin dalam bendera biarin dia sendiri aja gitu jadi atau enggak kita bantuin sampai pas dia mau nyabut kita langsung keluar bendera supaya tracer gauge nya itu bisa kita langsung full untuk trade duanya kalau HP kita di atas 80% itu kita bakal boost cap speed 50% ya oke standard runner kalau misalnya kita pakai skill 1 itu speed bakal nge-boost 10% selama 20 detik dan enggak bisa stack ya oke ini jadi kaku sekarang kita masuk ke si si P9 Rob Lucci untuk Rob Lucci itu gua buka 10 panel dari 52 untuk medal yang gua pakai itu ada si Kikunojo terus Sanggoro buat HP jadi ini 2% plus 3% jadi 5% total kalau critical ya dapat HP lalu si Izo sendiri itu skill 1 3% jadi gua fokusnya di skill 1 ya skill 1 reduction untuk skill untuk skillnya itu ada finger pistol itu Shigan ya finger pistol yellow lotus ini multiple hit attack itu jadi ada 13 consecutive hits ya jadi ada 13 hit itu criticalnya critical ratenya tinggi banget dia bisa inflict stun lalu untuk skill attacknya itu kecil ya 38 dan nanti yang terakhirnya 76 jadi 38 kali 13 itu berarti kan 300 something ya 300 tambah 8 24 berarti hampir 500 lah 500an ya jadi totalnya kalau kena clean 13 hit itu 500 something lah itu untuk si damage nya ya untuk cooldownnya juga cepet nah ini bakal ngasih efek reduce speed 10% selama 20 detik dan cooldownnya cukup cepat 25 detik lalu untuk skill 2 nya ini 6 power supreme 6 king pistol ini Shigan juga ya kalau nggak salah ya gua lupa deh ya ini Shigan kalau nggak salah ini skill attacknya 509 dan ignore defense tapi cooldownnya cukup lama ya 44 detik untuk trade nya kalau kita diserang oleh lawan itu 5% chance untuk defense dapat buff 20% selama 10 detik tapi nggak bisa nge-stack ya untuk trade satunya kalau misalnya kita ada di area treasure lawan itu kita bakal increase damage 30% standard attacker kalau kita nyerang lawan itu 100% chance untuk increase crit 15% sampai maksimum 500% ini mirip Izo ini mirip banget Izo ya sampai 500% ini jadi si luchi ini crit machine ini berguna banget buat boss battle kita dapat hit ya combo untuk trade 2 nya kalau misalnya HP kita di atas 80% kita bakal resist stagger lalu kalau misalnya terjadi critical itu kita bakal reduce cooldown dari skill 2 sebanyak 10% dan recover HP 5% jadi kita sekali crit itu dengan medal itu recover HP 10% ya oke sekarang kita bakal langsung masuk ke liga ya sejujurnya sih 2 karakter ini susah untuk dipakai di meta sekarang ya semoga kita nggak ketemu lawan-lawan yang GG GG banget gitu ya dulu sih jaman gua baru mulai itu gua pakai Zoro Juro pakai Smoker Stampede ngelawan 2 ini ya cukup kerepotan lah khususnya si Robluci karena gua kan main karakternya biru tuh si Smoker Stampede kan defender biru lalu Zoro Juro itu attacker biru nah itu kalau ketemu si Robluci itu sakit banget sakit banget susah lah Sengs pun lawan Robluci itu kesusahan ya oke nice lawannya ya gitu-gitu aja sih kita kita pakai si Kaku dulu deh kita ngambil C dulu ya semoga kita bisa menampilkan gameplay yang terbaik di Onigashima sih harusnya si Kaku ini oke karena dia mapnya cukup luas kita bisa backup dengan cukup mudah ya Ziksane ka 155 lawan bahaya ada Usopp jadi kita harus hati-hati perhatikan dodge karena bugnya di aduh gua ditarik guys kalau nggak diambil ini ya nih kalian lihat ya treasure gauge nya ya tuh langsung 75% kita ambil sini kita cabut-cabut aja pake runner tuh kita cabut-cabut aja ada lagi yang butuh dicabut ya kita isi dulu disini ini enuh banget ya oke disini kosong disini kosong disini kosong ya Allah ya Allah ya dong udah kenapa gua diem kenapa gua diem kenapa gua diem guys udah nggak kena kabur 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 ya buset sakit banget buset sakit banget sakit banget loh makas ketika aduh itu mereka timbus hati-hati hati-hati guys Si Hachi Pontoho Aduh itu ada si Ray lagi Lagi timbus Pastinya bisa sakit Eh loh 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 kok nge-lag Dah mati Kok nge-lag ya Waduh itu tanda seru Bahaya banget Jaringannya tanda seru Jaringannya tanda seru guys Kita cabut bendera aja yuk 20 detik 20 detik yuk bisa yuk Yah gua duluan yang kena bagu Kampet Ayo ambil ayo ambil Kata kuri bisa kata kuri Nice Good job Gila itu Apa namanya Tipis banget loh Si Usoppnya ngeliat lagi Kita ngambil berdara berapa 5 ada kali ya 4 Lumayan lah 4300 ya Lawannya juga meta-meta tuh Nice Nice Oke Ayo kita langsung masuk ke Gameplay berikutnya Gas Tadi tuh Waktu gua pake si Lucci Tiba-tiba jaringan gua tuh Merah gitu Jadi Loh Gua lagi diem Tiba-tiba kena si Rayleigh Gitu kan Pas dia timbus lagi Jadi Gak bisa ini Gak bisa berkutik Apa-apa sih Itunya ya Si Si P9 gua Si P9 Si P9 Si Rop Lucci gua Uh Lawannya Bahaya Ada Oden Jadi kita ganti pake Lucci aja Your boobs Aduh Itu Orang player Nomor 6 tuh Eh nomornya Masa nomor 2 ya Tadi ya Jangan ditiru ya Adek-adek ya Comment Nama Itu yang wajar Wajar aja Lawan tadi ada Krokodil biru ya Kita pake incer Krokodil Oh 194 194 Lawan 163 Maka domo Kita lihat Kita incer Sengsnya aja ya Ini kena sih Anjai tuh tuh namanya nggak bisa nggak bisa kayak gini nggak bisa nggak bisa nggak bisa lawannya keras kayak gitu nggak bisa nggak bisa itu padahal kalau nggak diganggu sama si Akainu gua bisa matiin dovinya tuh kayaknya enggak papa nggak papa kita cari yang kosong lagi dovinya udah sekarat tuh kita ambil aja ini mana dia ambil 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 wih nice aduh nah sense mana sense hati gua sama itu ya Aduh kita masih sportnya cuma seribu nih kita jaga aja di atas deh lagi timbus ya bahaya 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 itu atasnya atasnya watch short six jangan terlalu jangan terlalu agresif general agresif guys nice mati aduh astaga gua kena kamu sehari lagi koi ini cuma seribu poinnya nice ayo gagalin 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 oke itu bisnya kosong kita coba incer basenya ya 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 elah ya elah ya tahan defen guys defen guys defen lagi defen nice walaupun cuma 3000 skornya yang terlihat tapi kita bisa mempertahankan ini ya base kita supaya wih ini sentuh dari tadi itu terus MVP terus barengan terus dari tadi oke kita masuk ke gameplay ketiga ini namanya hockey 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 ini your boobs bahaya banget ya namanya ya astaga astaga nice ayo kita masuk ke gameplay ketiga semoga kita masih bisa melanjutkan tren kemenangan ya kalau kaku sih masih enak asalkan mapnya luas gua paling seneng kaku itu main di sabau di sore gua seneng main di water eh water ya water 7 terus main di dress rosa city main di onigashima pakai kaku itu enak banget bisa nyabut bendera tuh banyak banget asalkan ga ada kaido ya kalau karena kaido susah kalau sabau di siang ini gua kurang sukanya karena kaku ga bisa terbang itu aja sih kita pakai siapa dulu ya kaku aja dulu deh ini aja deh let's see let's see let's see let's see let's see lawannya kainu ya merah semua ya kalau nggak salah lawannya ya dia pakai hijau lagi oh sama nih 172 nih oh ada si siapa kuzan masih selevel lah sama kuzan ya watch out kabel kawa kaka kura uzo kura uzo kakur ada yang turun oh kuzan kuzan berani banget nggak nyampe aduh aduh sih aduh 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 koi 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 jauh jauh nice Zane mati gila gue lagi lagi apa namanya skill colok hidung malah ini malah apa namanya Aduh dofia dofia aduh hilang dong si itunya dong eh lu mau kemana aduh mati juga damm damm gilis 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 kita ambilin aja deh kita pisah kita pisah kita pisah ini bahaya banget nih kita kemana ya kita waduh mati semua waduh help 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 hastagfirullahaladzim berat nih berat nih kayak gini berat nih syukur ke aku lo yang ambil ya kalau kaku yang ambil tuh cepat itunya ayo 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 c-nya dapet yu c-nya dapet yu ya kumanya dong emang ya 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 lho ya 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 category ya 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 gue enge-nya woo rock guy ㅊ maku kawa wong kalo lagi kaparet na sudah lah ak na dz kum 2500 konyanya CHRIS Yamato nya main jelek banget menurut gua ya Astaga lihat kita ada tiga orang yang pakai 2005 cuma 2000-an skornya Oke jadi itu adalah gameplay dari 2 CP9 yaitu Rob Lucci dan Kaku Di antara keduanya mana karakter yang lebih bagus Menurut gua Kaku itu menjadi matchmeter karakter dibandingin sama si Rob Lucci Kenapa? Karena dia runner Satu dia runner, kedua dia punya kecepatan buat ngambil bendera Ketiga kalau misalnya dia ngambil bendera treasure gauge nya langsung penuh Seperti yang tadi gua contohin ya Sedangkan si Rob Lucci itu masanya udah habis Jadi masanya itu ya 2020 pertengahan lah Dia masih oke waktu itu ya cukup oke lah Yang dia kalah tuh paling cuma sama BB doang waktu itu Nah cuman untuk sekarang-sekarang sih ya susah lah pakai si Lucci CP9 ini Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ya pakai buat fun-fun aja Tapi kalau kalian buat nge-push gua yakin kalian malah jadi stress sendiri gitu Oke jadi segitu dulu gameplay dari 2 karakter ini Kalau misalnya kalian punya ada request buat mainin gameplay siapa Tolong kasih tau aja nanti gua coba mainin Sampai jumpa di video berikutnya Ciao Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton